Halo cofrens, untuk mengerjakan soal ini kita harus ingat bahwa sebuah perbandingan itu bentuknya adalah A banding B Nah untuk membuat suatu perbandingan maka satuan dari yang mau dibandingkannya itu harus sama terlebih dahulu Nah sekarang di sini kita diminta untuk mencari perbandingan paling sederhana dari 800 desimeter banding 2,4 kilometer Nah kita akan samakan terlebih dahulu satuannya Nah untuk satuan panjang itu akan dimulai dari kilometer di sini Kemudian hektometer, dekameter, meter, desimeter, kemudian sentimeter, dan milimeter Nah ingat bahwa setiap turun satu tangga itu akan dikali dengan 10 Di sini kita akan samakan satuannya menjadi dalam desimeter Maka sekarang kita akan ubah kilometer ini menjadi dalam desimeter Nah dari sini akan turun ke dekameter dikali 10 Akan turun ke meter dikali dengan 10 Akan turun nah di sini ke desimeter dikali dengan 10 lagi Maka dapat kita lihat di sini bahwa Untuk turun dari kilometer menjadi dalam desimeter itu Akan dikali dengan 10, dikali 10, dikali 10, dikali 10 Atau akan dikali dengan 10 ribu Maka sekarang di sini 800 desimeter Maka sekarang di sini 800 desimeter banding 2,4 nya akan kita kalikan dengan 10 ribu Sehingga di sini satuannya menjadi desimeter 800 desimeter banding 2,4 dikali 10 ribu itu hasilnya adalah 24 ribu desimeter Untuk membuat perbandingan paling sederhana Maka di sini akan kita bagi dengan 800 desimeter Nah jika dibagi dengan 800 desimeter Maka sekarang 800 desimeter dibagi dengan 800 desimeter hasilnya satu Sehingga inilah perbandingan paling sederhananya Nah jawabannya adalah yang A Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya